Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Pantauan yang selanjutnya ini, ini ada tim Macan Posek Jambis Selatan kembali menangkap Duo anggota geng motor nih, dimana dalam aksinya Duo pelaku ini melakukan penjarahan, pengrusakan dan pencurian Wah ini sudah banyak nih kasusnya nih, di beberapa tempat berbeda nih lor Hmm, ini bisa berlipat-lipat nih, hukumannya nih Kita tengok informasinya di Pantauan Bang Jack Tim Macan Unit Reskrim Posek Jambis Selatan melakukan penangkapan terhadap dua orang anggota geng motor dilengkapi senjata tajam di Jalan Haji Badar Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambis Selatan, Kota Jambi pada Minggu 7 Agustus 2022 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat ini hari kemarin Kapolsek Jambis Selatan AKP Soehendri menyebut bahwa dua anggota geng motor yang diamankan yakni RI umur 18 tahun warga Jalan Lingkar Selatan Lorong Aman, Kelurahan Palmera dan BA umur 15 tahun yang masih berstatus pelajar Jalan Lingkar Selatan Kerja Dari hasil interogasi kedua pelaku, kedua pelaku dan satu temannya yang melarikan diri sebelum tertangkap sempat menjarah dan merusak beberapa tempat Seperti di warung nasi uduk depan Bulog, warung buah di Pasar Kito, Kelurahan Pasir Putih, pengurusakan motor di Simpang PU Pasir Putih, dan pencurian disertai kekerasan di depan Alfamart Peringin seberang Saferius Penangkapan keduanya berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan adanya tiga orang remaja membawa senjata tajam Penangkapan pertama dari waltan visi, langsung kita terdekanjuti, apabila itu kita berhasil mengamankan dua pelaku dengan membawa sajam Yang dibawa yaitu ekrek untuk manusalit satu, satu samurai yang panjang Nah untuk pelaku bernama RH, yaitu yang kedua BRIHA Sekarang diamankan di posek Jambi Selatan untuk pengembangan kasus lebih lanjut Untuk pelaku ini sudah terlibat di beberapa kejadian? Kalau di lokasi tadi malam, informasi jam 8 sudah 9, 9 TKP Saat ini kedua pelaku telah diamankan ke posek Jambi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dimas Anjaya, Jik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!